hadirin Allah mulia kan lalu apa sih hasad itu hasad itu apa hadirin hasad apa iri al-jurjani mengatakan bahwa al-hasad tamani zawali ni'matil maksud ilal hasid hasad itu keinginan keinginan dalam diri agar nikmat seseorang itu hilang dan berpindah ke dia itu kata jurjani kata sebagian para ulama berpindah ke dia bukan sebuah syarat bahkan banyak para pengkasat itu yang penting hilang itu intinya dia gak boleh dapat nikmat itu lebih parah daripada keterangan al-jurjani rahimahullah gitu itu lebih parah benar bisa dipahami gak contoh simpel lah contoh simpel misalnya antum gak punya motor sport gitu loh terus lihat temen punya motor sport jangan antum deh ya usah hasad misalnya si si siapa nih si si fulan lah si fulan si fulan gak punya motor sport lalu ngeliat temennya punya motor sport maka si fulan ini berharap itu motor hilang gitu loh pas diparkiran hilang dan dia juga berharap dia punya tuh motor atau bahkan dia bilang gak pantas nih orang punya itu atau misalnya di sebuah perusahaan di sebuah korporat atau apa yang naik temennya dia bilang kenapa harusnya saya yang naik saya yang harus naik dia yang gak naik gak pantas jadi itu itu hasad nah menurut antum liparah mana ini atau kasus berikut ini si fulan punya motor sport dia punya temen temennya ini gak punya duit untuk punya motor sport mampunya sepeda ontel tapi tetap aja ini orang gak pantas naik sepeda ontel dia harusnya jalan kaki sambil naik motor sport dia punya motor sebelas kayak seolah terawai sebelas motornya tapi tetap dia gak terima temennya punya sepeda ontel walaupun cuma satu gak pantas muka kayak dia gak pantas punya sepeda ontel misalnya namun antum lebih parah mana hasadnya yang pertama dan yang kedua itu maksudnya gitu tega banget yaudah anda nikmatin aja lah motor sport anda kenapa jadi pokoknya anda sampai pada stadium gitu ini orang yang boleh merasakan kenikmatan jadi dia berharap yang orang sengsar aja hidupnya gitu gak pantas dia dapet kenikmatan itu lebih parah jadi itu hasad ade itu hasad terima kasih selamat menikmati